Yang membagikan tak akan kekurangan, mungkinkah itu sebuah pertanyaan? Matematika hidup yang berorientasi pada diri, kalau aku berbagi berarti aku akan kekurangan. Hitungan itu selalu mewarnai pikiran, membuat banyak orang tak berani membagikan apa yang sedang menjadi kebutuhan banyak orang di sekitarnya. Tak peduli bagaimana jeritan mereka, tak mau membuka mata terhadap derita sesama, karena takut jika membagikan pasti kekurangan. Padahal dalam realita kehidupan, orang yang memiliki sikap murah hati, rajin membagikan rejeki, ternyata tak akan kekurangan. Keadilan dari sang pencipta selalu nyata, memelihara mereka yang membagikan hidupnya bagi sesama. Ia yang membagikan tak akan kekurangan, patut dipahami dalam kehidupan. Inilah harusnya menjadi semangat kita bersama. Membagikan tak akan kekurangan, bahkan sebaliknya penuh dengan kegairahan. Batin terpuaskan, karena saling membagikan. Oleh sebab itu, rubah matematika yang anda pahami. Jangan matematika yang berorientasi kepada diri. Pakailah matematika hati, yang selalu punya ruang bagi yang lainnya. Yang punya semangat yang sangat luar biasa. Dengan semboyan yang tak terbantah. Membagikan, tapi tak pernah kekurangan. Semoga anda berani dengan matematika. Bijaksana yang perlu ditumbuh kembangkan. Bersama saya, Bikman Sirait. Bersama saya, Bikman Sirait.